Halo guys, kali ini kita akan nge-review case wallet case wallet case dompet dengan merek case me dan ini harganya biasanya berkisar di Rp90.000-Rp100.000 untuk berbagai macam jenis HP ini disini ada Samsung Galaxy A50 dan A50s dan ini Redmi Note 9 Pro dan ini lebih besar kalian bisa lihat perbedaannya lumayan banyak ya, signifikan jadi kita akan menguji bagaimana sih kualitasnya jadi ini sudah dipakai satu tahun guys, ini yang Samsung sudah dipakai satu tahun dan kalau kalian lihat ini masih oke dia itu gak ada merudul-merudul dan masih sangat kokoh walaupun memang terlihat sudah agak buluk gitu ya nah bagaimana sih kelebihan atau fitur-fitur yang dimiliki sama case ini jadi kalau kita masukkan kartu apakah bisa muat 4 kartu kalau dimasukkan 4 kartu ternyata terlalu sempit ya jadi maksimal mungkin 3 4 masih bisa sih tuh masih aman ya 4 kartu ya masih enak kok jadi ini bisa memuat 4 kartu plus kalau kalian bawa uang kalian masih bisa menyelipkan disini nah bisa kayak gini aja ya horizontal atau vertical jadi secara fungsi ini mantep banget kayak gitu nah ini yang masih baru jadi perbedaannya gak terlalu banyak ya dibandingkan yang ini udah lama masih mirip banget lah ininya kualitasnya jadi bisa diandalkan ya walaupun harganya 100 ribuan nah kita akan ngebahas selain fitur tadi ini enak banget karena kita bisa jadiin stand ya kayak gini bisa jadiin stand buat nonton dan ketika buat kamera itu harus begini karena gak bisa dituku gini ya disini kamera belakangnya jadi harus gini kalau ngerekam nah ketika buat typing itu enak lebih enak karena dia itu lebih tebel gitu ya dia tebel jadi lebih kokoh dibandingkan ketika gak pake case ini itu lebih karena tipis jadi kurang mantep gitu ya kalau ini karena tebel jadi enak gitu nah tapi kekurangannya ya tadi kalau buat ngevideoin itu gak bisa dimasukin kayak tripod gitu harus dilepas ya kalau kelebihannya sih banyak lah karena ini double case juga di dalam ada silikonnya dan kemudian di luar pake yang ini bahannya lumayan kokoh gitu jadi ketika harus kebanting pun ini proteksinya double ya dari luar dan di dalam ada silikonnya lagi gitu jadi kelebihannya sih bisa dibilang banyak ya selain bikin keren kemudian bikin aman dan bisa buat nyimpen kartu 1 2 3 4 dan bisa nyelipin uang dan ini masih masih mantep loh jadi gak yang kayak ngeganjel gitu gak ini masih aman banget kekurangannya dia tuh ini kan sebenernya enteng banget ya hp nya ya tapi ketika dipakein case ini jadi lebih berat walaupun sebenernya ketika digenggam itu lebih lebih kokoh gitu ya daripada ketika gak pake ya lebih enak ini sih lebih enak aja dipegangnya gitu tapi lebih lebih berat dan ketika dimasukin kantong lebih tebel walaupun bisa dimasukin kantong oke begitu ya kekurangannya cuman berat dan dia gak bisa dimasukin ke tripod jadi harus dilepas sedangkan kelebihannya banyak jadi worth it banget lah ini dengan harga 100 ribu kalau dibandingin sama yang original samsung harganya beda jauh banget ya jadi ini bisa dijadikan alternatif yang sangat-sangat layak layak digunakan dan ini sayangnya ada begininya jadi mengurangi kekerenan harusnya sih gak usah ya ya kita gak bisa nyalahin juga lah ini merknya case me tapi harusnya sih gak usah ada begininya ya harusnya dan ini dia gak bisa disetting auto on auto off gak bisa disetting auto on auto off karena saya sudah mencoba-coba belum nemu ya caranya dan ini ada magnetnya guys jadi dia lumayan inilah lumayan ketika diginiin ini lepas karena ini bobotnya terlalu berat tapi ketika ditaruh di belakang gini dia gak gak turun tuh karena magnetnya kuat banget ya oke oke sekian ya mudah-mudahan berguna dan intinya sih ini layak banget untuk link pembelian mungkin taruh di bawah atau mungkin saya taruh general aja ya search ya sekian terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa di subscribe di like and share dan tinggalkan komentar oke bye-bye bye-bye